Memang paling enak bermain HP sambil berbarik di sofa, tapi rupanya ini tidak baik untuk punggung kita lho. Seorang pria berumur 39 tahun asal Jiangsu, China, memiliki kebiasaan bermain HP sambil tiduran di sofa. Suatu hari, ia menemukan akibat buruk dari kebiasaannya ini. Pria ini seharian bisa terus-menerus bermain HP dan hanya berhenti ketika saatnya tidur. Suatu hari, ia bangun dan mengalami kesulitan bernafas. Ia pun segera pergi ke rumah sakit. Menurut dokter yang memeriksanya, tulang belakang pria ini telah rusak karena disebabkan postur tubuhnya yang buruk. Pria ini menderita herniasi diskus, yaitu kondisi medis yang melibatkan sobekan atau kerusakan pada cincin luar diskus tulang belakang. Untungnya, pria ini datang tepat waktu ke dokter. Jika telah memberi tangani, ia bisa mengalami kelumpuhan. Dokter menyarankan bagi yang memiliki kebiasaan yang sama untuk terus menjaga postur tubuhnya saat bermain HP, sehingga akhirnya menghindari penyakit seperti ini. Banyak yang menggunakan HP dengan menunduk ke bawah, dan jika kepala terlalu menekuk sampai 60 derajat, maka tekanan pada tulang belakang leher sama dengan menaruh beban seberat 27 kg pada leher dan tulang belakang. Sebaiknya, ketika bermain HP, letakkan HP sejajar dengan mata atau tidak terlalu di bawah, agar kepala tidak terus menekuk terlalu rendah. Ingat, jangan terlalu sering bermain HP, dan selalu ingat untuk menjaga postur tubuh kita. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!